Halo Sobat Youtube, welcome back to my channel Oke Sobatku, sebelumnya apa kabar Sobat subscriber dan Sobat viewer semuanya Yang selalu senantiasa setia mendukung Mahir Channel Kami ucapkan terima kasih Semoga Sobatku semuanya dalam keadaan sehat, bahagia dan selalu sejahtera Oke Sobatku, di kesempatan video tutorial kali ini Mahir Channel ingin berbagi video dan tutorial Bagaimana cara menambahkan info pajak pada Google Ascent kita Sehingga pembayaran di Youtube bisa dicairkan Dan agar pembayaran di Youtube tidak ditanggungkan Nah, bagaimana caranya? Sebelum kita melanjutkan ke video tutorialnya Alangkah baiknya bagi Sobatku semuanya yang baru berkunjung di Mahir Channel Silakan tekan tombol subscribe Dan aktifkan notifikasi loncengnya Oke, terima kasih Langsung saja kita mulai ke video tutorialnya Let's go Oke, pertama-tama kita masuk ke aplikasi Atau di browser yaitu Google Ascent Oke, ini adalah tampilan awal dari Google Ascent Dan di bagian atas ini ada Pemberitahuan Pemberitahuan bahwa Pembayaran dari Youtube Anda ditanggungkan Karena ada masalah akun yang harus diperbaiki Di sini sudah ada info ya Atau notifikasi untuk menyelesaikan info pembayaran Kita klik strip 3 pada pojok kiri atas Kemudian kita klik Pembayaran Kemudian kita klik info pembayaran Apabila masih 0 seperti ini Sobatku semuanya jangan bingung ya Kita klik yang sini Kemudian kita ganti ke Youtube Indonesia Di sini ada Ascent Di bawahnya ada Youtube Kita klik yang Youtube Indonesia Rupiah Indonesia Oke, di sini akan muncul nominal Yang sudah dihasilkan dari Youtube Nah, di sini Pembayarannya masih ditanggungkan Karena untuk memastikan pembayaran Anda Disertakan di siklus pembayaran berikutnya Harus Harap berikan informasi pajak Anda Proses ini memerlukan waktu beberapa menit Nah, di sini kita Diharuskan untuk memasukkan info pembayaran Atau informasi pajak aksen kita Kemudian kita klik pada notifikasi merah ini Kita klik Kemudian di sini ada Ada informasi Ada informasi tentang Pengelolaan info pajak Berhubung pajak Anda dengan Google Didasarkan pada informasi pajak yang ada Dikirimkan dan informasi Di dalam profil pembayaran Anda Di sini Info pajak Amerika Serikat Di sini di bawah Bagian bawah ada Pelaporan pajak Dokumen kertas Alamat surat Di sini sudah dicantumkan oleh Youtube yang Sudah kita verifikasi sebelumnya Kemudian kita tambahkan info pajak Kemudian kita klik Pada Kotak biru Tambahkan info pajak Kita klik Kemudian di situ akan ada Pemberitahuan Atau Informasi Yang diberikan Nah, di sini Sobatku semuanya baca saja Diperkirakan Memakan waktu 15-20 menit Untuk menjaga Agar akun Anda Tetap aman Kami memperlukan Verifikasi Bahwa ini memang Anda Setelah 1 jam Anda mungkin Harus melakukan Verifikasi kembali Dan informasi Yang telah Anda Masukkan Tidak akan Tersimpan Gunakan profil Pembayaran yang benar Untuk menerima Pembayaran yang memberikan Informasi pajak Kepada Google Formulir pajak Akan harus Ditandatangani Oleh penerima Pembayaran Atau Seseorang Yang diberi izin Untuk Menandatangani Sebagai wakil Atau Agen Penerima Pembayaran Anda mungkin Diminta Untuk menyerahkan Dokumen pajak Tambahan Setelah Menyelesaikan Formulir Kemudian Google Tidak dapat Memberi Anda Saran Terkait Masalah Pajak Untuk Mendapatkan Bantuan Terkait Persoalan Pajak Hubungi Konsultal Pajak Anda Disini Kita Mulai Memasukkan Pajak Mulai Formulir Pajak Kita klik Disini Oke Setelah Kita Memasukkan Sandi Untuk Memverifikasi Diri Pada Gmail kita Atau Email kita Kita Masukkan Sandi Kemudian Kita Klik Berikutnya Oke Kita Tunggu Sampai Keluar Disini Ada Info Pajak Amerika Serikat Kemudian Kita Klik Kita Baca Terlebih Dahulu Untuk Menemukan Formulir Pajak Yang Benar Harap Jawab Beberapa Pertanyaan Terlebih Dahulu IRS Otoritas Pajak AS Mewajibkan Info Pajak Dilaporkan Dalam Info A Sampai Z Atau Angka Untuk Karakter Ber Aksen Gunakan Huruf Seperti N Untuk N A Untuk A Kemudian Apa Jenis Akun Disini Kita Klik Perorangan Kemudian Kita Klik Berikutnya Oke Setelah Itu Apakah Anda Warga Negara Atau Penduduk Amerika Serikat Kita Klik Tidak Kemudian Kita Klik Berikutnya Kemudian Ada Pertanyaan Lagi Pilih Jenis Formulir Wajak W-8 Disini Ada Dua Pilihan Berdasarkan Jawaban Yang Telah Dipilih Sebelumnya Formulir W-8 Diperlukan Lingkaran Yang Pertama Yaitu W-8 Ben Formulir Ini Paling Sering Digunakan Oleh Individu Non AS Dan Juga Akan Digunakan Untuk Mengeklaim Manfaat Penterjanjian Pajak Kemudian Yang Kedua W-8 ECI Formulir Ini Paling Sering Digunakan Oleh Entitas Bisnis Atau Individu Non AS Yang Memerlukan Penghasilan Terkait Perdagangan Atau Bisnis AS Dan Mengajukan Laporan Pajak Penghasilan AS Kemudian Kita Pilih Yang Paling Atas Disini Kemudian Kita Mulai Formulir W-8 Ben Kita Pilih Negara Kita Klik Indonesia Kemudian Nomor Identitas Pajak Nomor Identitas Wajib Pajak TIN Adalah Nomor Identitas Yang Diwajibkan Oleh IRS Kepenerima Pembayaran Untuk Menyediakan Beberapa Formulir Pajak Jika Memiliki Jika Anda Mengklaim Perjanjian Pajak Anda Harus Memberikan TIN Asing Atau TIN AS Kemudian Kita Klik Disini Nomor NPWP Kita Oke Setelah Nomor Identitas Pajak Sudah Kita Isi Kemudian Kita Klik Berikutnya Oke Kemudian Kita Menuliskan Alamat Disini Sudah Ada Kita Klik Setelah Kita Isi Kemudian Kita Klik Berikutnya Apakah Anda Mengklaim Tarif Pemotongan Pajak Yang Lebih Rendah Berdasarkan Perjanjian Pajak Setelah Itu Akan Muncul Pertanyaan Apakah Anda Mengklaim Tarif Pemotongan Atau Pemungutan Pajak Yang Lebih Rendah Berdasarkan Perjanjian Pajak Kemudian Kita Klik Ya Kemudian Disitu Kita Akan Diarakan Lagi Dan Ada Pertanyaan Lagi Untuk Mengisi Negara Atau Wilayah Kita Klik Indonesia Disini Kita Pilih Setelah Itu Kita Checklist Kemudian Kita Scroll Kebawah Kemudian Di Layanan Seperti Asen Kita Checklist Kemudian Disitu Akan Ada Pasal Dan Ayat Kemudian Tarif Pemotongan Kemudian Kita Klik Pasalnya Kemudian Kita Klik Kemudian Kita Klik Tarif Pemotongan Disini Kita Pilih Yang 0% Kemudian Kita Centang Disini Sebagai Wajib pajak Di Negara Atau Wilayah Yang Disebutkan Di Bagian Identitas Pajak Individu Yang Disebutkan Di Bagian Identitas Pajak Menurut Persyaratan Wajib Pajak Tidak Memiliki Bentuk Usaha Tetap Di Amerika Serikat Dan Tidak Melakukan Layanan Pribadi Yang Bersifat Independen Di Amerika Serikat Dari Lokasi Tetap Di Amerika Serikat Atau Hak Atau Properti Yang Menghasilkan Pembayaran Royalty Tidak Terkait Secara Efektif Dengan Bentuk Usaha Tetap Atau Lokasi Tetap Kemudian Yang Kedua Kita Centrang Di Bagian Royalty Film Dan TV Kemudian Kita Pilih Pasal Dan Ayat Kemudian Tarikh Pemotongan Kita Pilih Yang 10% Setelah Itu Kita Cek Lis Kembali Kemudian Kita Pilih Royalty Hak Cipta Lainnya Kita Cek List Kemudian Kita Pilih Pasalnya Kemudian Kita Pilih Tarikh Pemotongan Kemudian Kita Klik Yang Paling Kecil 10% Kemudian Kita Cek List Lagi Perjanjian Kemudian Kemudian Kita Klik Berikutnya Oke Disini Akan Ada Informasi Pernyataan Saya Menyatakan Bahwa Saya Telah Meninjau Dokumen Pajak Yang Dibuat Sejauh Pengetahuan Saya Dan Saya Yakin Bahwa Dokumen Tersebut Sudah Benar Dan Lengkap Jika Sobatku Semuanya Disini Sudah Yakin Dan Dalam Pengisianya Kita Klik Atau Cek Lis Pernyataan Ini Kita Cek Lis Kemudian Kita Klik Berikutnya Oke Langkah Selanjutnya Yaitu Kita Mengisi Pada Sertifikasi Kemudian Kita Scroll Kebawah Kita Tulis Atau Kita Disini Menyatui Bahwa Saya Akan Mengirimkan Formule Baru Dalam 30 Hari Jika Pernyataan Yang Dimuat Dalam Formule Ini Terbukti Tidak Benar Kemudian Apakah Ada Orang Yang Disebutkan Di Bagian Identitas Pajak Yang Menandatangani Formulir Ini Nama Kemudian Kita Pilih Disini Ada Dua Pilihan Yaitu Yang Pertama Ya Saya Adalah Orang Yang Disebutkan Di Bagian Identitas Pajak Yang Menandatangani Formulir Ini Kemudian Yang Kedua Yaitu Tidak Saya Bukan Orang Yang Disebutkan Di Bagian Identitas Pajak Kemudian Kita Tulis Nama Lengkap Kita Oke Setelah Itu Kita Klik Berikutnya Oh Disini Jawaban Kita Kita Cek List Atau Kita Klik Kemudian Kita Klik Berikutnya Kemudian Disini Kita Akan Ada Oke Di Poin Ke Enam Ini Kita Ada Beberapa Pertanyaan Disini Aktivitas Dan Layanan Dijalankan Di AS Kemudian Kita Klik Tidak Kemudian Kita Checklist Pernyataan Kemudian Afidavid Afidavid Perubahan Status Kemudian Kita Disini Masih Baru Silahkan Dibaca Apakah Anda Memberikan Informasi Pajak Untuk Profil Pembayaran Baru Atau Yang Sudah Ada Yang Belum Menerima Pembayaran Atau Profil Pembayaran Yang Sudah Ada Yang Sebelumnya Menerima Pembayaran Kemudian Disitu Ada Jawaban Yang Pertama Yaitu Saya Memberikan Info Pajak Untuk Profil Pembayaran Baru Atau Yang Sudah Ada Yang Belum Menerima Pembayaran Kemudian Yang Kedua Saya Memberikan Info Pajak Untuk Profil Pembayaran Yang Sudah Ada Yang Sebelumnya Menerima Pembayaran Kemudian Berhubung Disini Masih Baru Kita Klik Yang Paling Atas Kita Klik Setelah Itu Kita Pilih Berikutnya Kemudian Pertanyaan Atau Kemudian Pertanyaan Yang Ketujuh Yaitu Pelaporan Pajak Kemudian Kita Klik Di Pelaporan Pajak Disini Kita Setujui Kita Saya Saya Setuju Perjanjian Perjanjian Pengiriman Tanpa Kertas Kita Klik Disini Kita Klik Disini Kemudian Kita Yang Terakhir Yaitu Kita Kirim Oke Kita Tunggu Hasil Dari Pelaporan Info Pajak Di Google Aksen Kita Disini Tidak Menunggu Waktu Yang Lama Info Pajak Amerika Serikat Anda Telah Diterima Kemudian Formulir Yang Sudah Kita Isi Tadi Sudah Disetujui Pajak Ameriska Serikat Dan Disini Hasilnya Sudah Diterima Semoga Video Tutorial Ini Bermanfaat Bagi Sobatku Semuanya Jangan Jangan lupa Sobatku Semuanya Dan Apabila Ada Pertanyaan Tentang Video Tutorial Ini Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Sampai Jumpa Di Video Tutorial Berikutnya Terima Kasih